Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabah siap berpartisipasi dalam pemilu 2024 yang akan dikelar pada 14 Februari mendata. Hal ini ditujukan oleh antusiasme mereka mengikuti sosialisasi pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Juni Yanto mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan tentang teknis dan tetacara pemungutan suara dalam pemilu 2024. KPU juga menampilkan contoh surat suara yang akan digunakan dalam pemilu yaitu surat suara pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabah yang berjumlah 353 orang dan hasil DPT akan menggunakan hak suaranya di dua tempat dan pemungutan suara atau TPS yang disediakan di dalam lapas. Surat suara yang diberikan kepada warga binaan akan disesuaikan dengan domisili mereka, ada pun warga binaan yang berasal dari luar daerah dalam provinsi, mereka akan mendapatkan empat surat suara kecuali surat suara DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk kegiatan hari ini kami sangat mengapresiasi dari lapas, acara ini bisa kita melaksanakan dengan harapan bahwa warga binaan yang ada di lapas merusaha ini juga bisa mengetahui, mendapatkan pengetahuan dari pendidikan politik terhadap pemilu tahun 2024 ini. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap warga binaan pemasyarakatan ini dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan kepentingan bangsa pada Rabu 14 Februari 2024 nantinya. Kontributor BTV Nilana Sutyon melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.